Sungguh memilukan nasib shelter Darussalam yang selama ini dijadikan sebagai tempat evakuasi sementara warga di Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Kota Tangah Padang Sebab banyak barang-barang inventaris yang raib di gondol maling Selain itu, lantai dasar shelter pun dipakai untuk tempat berjualan Nasib shelter yang diresmikan penggunaannya tahun 2015 lalu itu menjadi agenda pembahasan khusus tokoh masyarakat setempat Lurah Bungo Pasang, Lurah Parupuk, Tabing, dan pihak Kecamatan Kota Tangah serta tokoh masyarakat membahas nasib shelter ini di Masjid Darussalam Kompleks Wisma Indah V, Kelurahan Bungo Pasang, Tabing, Padang hari Sabtu lalu Pasalnya, shelter yang peruntukannya sebagai tempat evakuasi sementara jika terjadi tsunami ini sering kemalingan mulai dari bola lampu, kabel listrik, hingga mesin genset termasuk peralatan pertolongan pertama yang tersedia di lantai atas Pihak BPBD Kota Padang memang mempercayakan pengelolaan shelter Darussalam kepada masyarakat setempat Ketiadaan anggaran pemeliharaan menyebabkan shelter ini tidak bisa terpantau maksimal Ketua itu, kepalanya itu tapi tidak dapat tanggapan begitu maksudnya lepas sana ada yang begitu malah saya sendiri Belum lagi persoalan lain yang membuat pusing kepala pengelola shelter yaitu adanya warga yang memanfaatkan lantai dasar untuk berdagang serta tempat parkir kendaraan mereka pada malam hari Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang